Pagi ini, tanggal 16 Agustus 2022, seperti telah kita lakukan di tahun-tahun sebelumnya. Andri dan Sekretariat Presiden, Sekretariat Negara, bersama-sama menyiapkan upacara penghantaran pusaka bangsa. Naskah proklamasi tulisan tangan Bung Karno Asli ikut dalam prosesi suci peringatan hari ulang tahun ke-77 kemerdekaan Republik Indonesia. Marwah bangsa semoga semakin kuat untuk Indonesia, pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Pada hari ini, kita sama-sama akan menyaksikan acara serah terima naskah proklamasi tulisan tangan Bung Karno dari Arsip Nasional Republik Indonesia kepada Sekretariat Presiden. Ini adalah tahun ketiga, Sekretariat Presiden bersama dengan Andri dengan tujuan untuk menghadirkan dan menjadikan naskah proklamasi tersebut dengan beneran pusaka di Istana Merdeka pada upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan ke-77 Republik Indonesia tahun 2022. Sebelum naskah proklamasi yang merupakan bukti sejarah perjuangan bangsa tersebut dan memiliki nilai yang sangat berharga bagi bangsa kita akan dibawa ke Istana Merdeka, tim dari Andri telah melakukan penilaian terhadap kondisi ruangan, kotak penyimpanan naskah, kemudian suhu ruangan dan kelembaban, dan Alhamdulillah ruangan di Istana Merdeka telah memiliki syarat untuk digunakan sebagai tempat penyimpanan sementara naskah proklamasi tersebut. Terima kasih telah menonton!